Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William di video kali ini ya, kalau kalian bisa lihat di depan kita udah ada R34 Eno yang mau kita unboxing kali ini adalah varian ke-8 yang masuk ke Indonesia ini Nissan Skyline GTR masih dengan Nismo R-Tune tapi ini yang warna silver, agak keabuan ya ini Eno 64, ya seperti biasa nih GTR ada siluetnya di belakang di bawah ada Eno, ada license Nissan, medsosnya, caution dan warning seperti biasa lah ya ini kalau kalian pecinta R34 sih dari Eno, menurut saya itu bagus ya dengan harganya juga yang cukup terjangkau dibandingkan merek lain dan detail yang diberikan itu ya Eno worth it kalau kalian memang demen ya silahkan disikat di marketplace juga masih ada yang jual ya meskipun harganya udah merangkak naik ya ini varian ke-8, total udah ada 13 varian sih kalau nggak salah ya yang 5 lagi belum masuk ke Indonesia ya kita langsung bukain aja yuk ya 5 lagi yang belum masuk atau belum rilis ya itu ada metallic jade terus putih yang minus ya yang kapnya karbon terus ada baby blue sama shell ya itu drift car yang di event event hongkong kemarin ya event hongkong apa kayaknya di hongkong ya kalau nggak salah ya sama yang warna kuning itu Malaysia Day Cash Expo ya itu entah ada masuk Indonesia atau nggak ya semoga aja ada deh nanti yang kuning soalnya saya juga pengen tuh yang warna kuning sih ini yang silver kita langsung buka aja detailnya harusnya sih sama-sama aja ya seperti yang sebelum-sebelumnya paling varian warna doang tapi ya sebagai pecinta R34 sih kayaknya sayang aja ya kalau di-skip yang bagus seperti begini dari Inno ya kita langsung lihat detailnya aja deh lampu depannya seperti yang sebelumnya udah dari Mika detail dalamnya juga bagus ya detailnya sama yang sama lah ya ada logo GTR di grillnya intercooler nya ada Tusan Nismo ini yang bagian bawah cuman dikal splitter nya ya ini yang warna hitam terpisah ya ini udah nyatu sama sasis sih sepertinya sasisnya dari day case bahan karet udah pasti dan ini rolling ya cuman rada nyangkut-nyangkut gitu ya sebelumnya juga R34 semuanya rolling sih ya rada nyangkut paling ntar kita buka benerin lagi ini ada tonjolan sprayer ada air fan nya di cup mesin ini dikal si Nismo nya ada tulisan Nismo disini detail di sebelah kiri ini ada lampu side nya ada tulisan Arteon ada garisnya Nismo ini yang bawah ada GT yang silver ini apa ya yang ini kurang kebaca sih yang ini entah apa ya ini ada Nismo lagi detail handle pintu ini ada detail lubang kunci juga ini Nismo yang pilar disini udah dikasih lagi ya ini ada websitenya Nismo juga ya Nismo.co.jp ya bukan sih eh ya Nismo.co.jp ya ini tiangnya juga karbon detail di sebelah kanan ya sama aja tanggih bahan bakar di sebelah kanan kaca belakang udah ada divuger wing-wing belakang dari Mika logo GTR ini nisan ini lubang kunci yang bawah ini lampu deket license plate juga dari Mika license plate nya karbon Nismo kenapanya dari plastik untuk interiornya sendiri warna hitam joknya enggak ada brand ya untuk seatbelt nya brand apa tuh kelihatan enggak sih brandnya Nismo ya ya mobilnya kan Nismo sih kenapa bingung sih liatnya ini setir kanan ya detail speedometer harusnya sih ada ya tapi ya ya males saya zoom lagi ya detailnya kurang lebih hampir sama sih seperti yang sebelumnya ini spionnya juga dari plastik ada reflektornya juga kalau kalian temen ini ya worth it lah untuk di koleksi ya R34 dari Inno detailnya bagus interiornya juga bagus build quality nya juga menurut saya bagus-bagus aja sih tapi ya kalau kalian enggak demen ya selera kalian lah ya ini velg nya juga ada Nismo ada disk brake nya di dalam itu brake kalipernya juga warna kayak orange copper gitu ya ya ini menurut saya bagus karena saya juga pecinta R34 dan ya pengen saya lengkapin aja sih R34 dari Inno ya itu aja deh untuk video kali ini kasih buat yang sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa like dan share ya 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 ya